Sementara itu pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar acara Jalan Sehat bersama pejabat dan masyarakat Papua bertajuk Kitorang Bersodara. Di Jakarta, aksi solidaritas tersebut juga berhasil menggalang dana 1,5 miliar rupiah untuk warga Wamena. Penggalangan dana ini diinisiasi Kementerian Perhubungan bersama Ikatan Alumni Universitas Gajah Mada, Universitas Cendrawasi, dan ITS Surabaya. Hasil penggalangan dana ini secara simbolis diterima Bupati Yahu Kimo yang akan diteruskan ke Bupati Jaya Wijaya untuk memperbaiki situasi Wamena. Acara ini turut dihadirkan Wakil Gubernur Papua Barat serta 20 Bupati Papua dan Papua Barat. Selain melakukan penggalangan dana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut acara ini juga sebagai bentuk mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat Papua dan Papua Barat. Satu, kami secara kekeluargaan membuat jalan pagi ini melakukan suatu kegiatan bersama dengan judul Kitarong Bersaudara. Ya ini luar biasa ya. Jadi dari keseharian kita sebenarnya kita sering bertemu, sering bertatap muka, jadi satu kenyataan bahwa itulah yang terjadi. Nah hari ini juga kami melakukan pengumpulan dana untuk Wamena, terkumpul 1,5 miliar. Semoga bisa digunakan. Terima kasih telah menonton!